Terima kasih Terima kasih Oke teman-teman untuk mengedit videonya disini kalian memerlukan 2 aplikasi yaitu Kinemaster dan CapCut ya Untuk link aplikasinya kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan dan jika kalian sudah menginstall aplikasinya langsung aja kita masuk ke video tutorialnya Oke disini untuk langkah yang pertama kalian masuk dulu ke aplikasi Kinemaster untuk membuat mentahan videonya Langsung aja kalian buat proyek video baru dengan aspek rasio 1 banding 1 Lalu disini kalian masukkan mentahan video Free Fire kalian Oke jika sudah dimasukkan seperti ini videonya langsung aja kalian klik videonya Lalu klik titik 3 disini Kemudian pilih duplikasi sebagai lapisan Oke jika sudah terbuat lapisan seperti ini kalian atur ukurannya Kalian paskan seperti ini Jika sudah kalian geser aja ke bagian atas Kalian tutupi yang bagian hitamnya ya Nah kira-kira seperti ini Jika sudah disini kalian duplikat lagi lapisan videonya Kalian klik titik 3 disini Lalu pilih duplikat Jika sudah kalian geser ke bawah lapisan videonya Disini kalian tutupin yang bagian hitamnya ya Nah kira-kira seperti ini Jika sudah disini kalian simpan videonya Dan jika videonya sudah tersimpan kita lanjut ke aplikasi CapCutnya Oke jika kalian sudah masuk ke aplikasi CapCutnya Langsung aja pilih proyek baru Kemudian kalian masukkan video yang barusan kalian simpan di Keymaster Oke jika sudah dimasukkan seperti ini Kalian geser aja menunya Nah disini kalian pilih yang format Kemudian pilih yang 16 banding 9 Oke jika sudah dipilih disini kalian klik aja videonya Kemudian kalian atur ukurannya seperti ini Kalian paskan aja garis hijaunya ini sampai ke pinggir seperti ini ya Nah seperti ini Jika sudah disini kalian klik aja tambahkan audio Lalu pilih suara Kemudian pilih suara anda Dan pilih dari perangkat Lalu kalian masukkan back sound yang ingin kalian gunakan Untuk contohnya disini saya pilih yang back sound ini Oke jika sudah dimasukkan back soundnya Kalian klik aja back soundnya Kemudian pilih sesuaikan pemotongan Nah disini langkah selanjutnya Kalian buat aja tanda di bagian beat musiknya ya Kalian klik aja tambahkan irama untuk membuat tandanya Kalian play aja musiknya Kalian play aja Oke jika sudah dibuat tanda beatnya Kalian klik aja centang Lalu disini kalian geser aja ke awal video Kemudian disini langkah selanjutnya Kalian perlebar aja videonya seperti ini Kalian perlebar Oke jika sudah diperlebar videonya Disini langkah selanjutnya Kalian pangkas aja videonya Di setiap tanda beat yang sudah kalian buat barusan ya Kalian geser aja ke bagian tanda beatnya Nah di bagian tanda kuning yang seperti ini ya Disini kalian paskan aja Nah jika sudah pas kalian klik aja videonya Lalu pilih bagi Oke jika sudah otomatis videonya sudah terpangkas seperti ini ya Kalian pangkas aja di setiap tanda beatnya Oke jika videonya sudah kalian pangkas di semua tanda beat yang sudah kalian buat Disini langkah selanjutnya kalian geser aja ke bagian tanda beat pertama ya Oke disini di tanda beat pertama ya Kalian klik aja potongan video yang sebelah kanan Kemudian kalian pilih animasi Lalu pilih yang combo Dan untuk efek animasinya disini kalian pilih yang zoom 1 Jika sudah kalian geser ke potongan video selanjutnya Kemudian kalian kasih efek animasi yang zoom 1 juga Pokoknya kalian kasih aja efek animasi zoom 1 ke semua potongan video ya Oke jika semua potongan video sudah kalian kasih efek animasi zoom 1 Disini kalian balik lagi ke bagian tanda beat pertama ya Kalian geser aja ke bagian tanda beat pertama Nah disini tanda beat pertama Kalian klik lagi potongan video yang sebelah kanan Nah disini kalian buat aja kunci animasi di bagian awal potongan video ya Kalian klik aja tombol bagian sini Oke jika sudah terbuat kunci animasinya Kalian geser aja videonya seperti ini Oke disini langkah selanjutnya kalian buat aja kunci animasi di bagian awal potongan video ya Kalian klik aja tombol bagian sini Oke jika sudah terbuat kunci animasinya Kalian geser ke bawah videonya Kalian geser aja sedikit seperti ini Jangan sampai melewati bagian garis yang atas sini ya Nah kira-kira segini saja Jika sudah disini kalian geser ke bagian akhir potongan video Nah di bagian akhir potongan video ini Kalian buat lagi kunci animasi Oke jika sudah terbuat kunci animasinya Kalian geser aja ke atas seperti ini Kalian geser ke atas Jangan sampai melewati garis yang bagian sini ya Nah jika sudah disini kalian geser ke bagian video selanjutnya Nah di potongan video selanjutnya ini Kalian buat lagi yang sama seperti barusan ya kunci animasinya Kalian buat aja di awal potongan video Lalu kalian geser ke bawah videonya Kemudian kalian geser ke akhir video Dan kalian geser ke atas sedikit videonya Pokoknya kalian buat aja kunci animasi seperti barusan ke semua potongan video ya Oke jika kunci animasi sudah kalian buat ke semua potongan videonya Otomatis hasil sementara videonya akan seperti ini Nah seperti itu jika sudah disini langkah selanjutnya kita akan buat efek cahaya di setiap bitnya ya Disini kalian geser aja ke bagian tanda bit pertama Nah disini tanda bit pertama ya Kalian klik aja overlay Lalu pilih tambahkan overlay Kemudian disini kalian masukkan foto latar warna putih ya Nah seperti ini jika sudah disini kalian atur ukurannya Sampai menutupi layar ya Oke jika sudah disini kalian geser ke bagian tengah potongan videonya Nah kira-kira di bagian tengah potongan video seperti ini Kalian klik aja bagi Nah kemudian kalian hapus aja yang bagian potongan sebelah sini Kalian hapus aja Oke jika sudah dihapus disini kalian klik lagi overlay warna putih yang sudah kalian masukkan Nah disini kalian pilih aja gabungkan Lalu pilih yang overlay Nah jika sudah kalian centang Lalu disini kalian geser Kemudian kalian kasih animasi di bagian overlay warna putihnya ya Kalian pilih aja animasi Kemudian pilih yang keluar Dan pilih yang fade out Kemudian untuk durasinya disini kalian bisa atur menjadi 0,3 detik atau 0,2 detik ya Disini sebagai contoh saya pakai yang 0,3 detik Oke jika sudah disini kalian centang Nah otomatis untuk efeknya akan seperti ini Oke disini kalian tinggal salin aja efek overlaynya Disini kalian geser dan pilih salin Nah disini kalian geser aja efek overlay yang sudah kalian masukkan barusan Kalian geser ke setiap awal potongan video ya Nah seperti ini Disini kalian juga atur durasinya Kalian potong sampai kira-kira itu panjangnya setengah dari potongan video di atas ya Seperti ini Pokoknya kalian salin aja terus Kalian taruh di setiap awal potongan video Kemudian kalian potong ukurannya Kalian atur setengah dari video di atas ya Seperti ini Pokoknya kalian kasih ke semua potongan videonya Oke jika efek overlay putih sudah kalian masukkan ke semua potongan video Langkah selanjutnya disini kita akan membuat efek berkedipnya ya Disini kalian geser aja ke bagian potongan video mana yang ingin kalian kasih efek berkedip ya Contohnya saya di bagian sini Nah disini kalian klik aja sticker Lalu pilih bagian sini Kemudian kalian masukkan foto latar warna hitam ya Oke jika sudah dimasukkan kalian atur ukurannya Kalian atur sampai menutupi layar seperti ini Nah jika sudah disini kalian potong latar warna hitamnya Di bagian split selanjutnya ya Kalian klik aja bagi Lalu kalian hapus aja potongan video yang sisanya Nah disini kalian atur aja seperti ini ya Samakan dengan potongan video di atas Oke jika sudah disini kalian klik aja animasi Kemudian pilih yang ulang Lalu disini untuk efeknya kalian pilih yang flash ya Kemudian untuk durasinya kalian pilih yang ke bagian cepat Atau kalian atur menjadi 0,1 detik Jika sudah kalian centang Nah otomatis untuk hasil berkedipnya akan seperti ini Oke jika sudah disini kalian tinggal salin aja Nah kalian letakkan di bagian mana yang ingin kalian kasih efek berkedip ya Nah jika sudah disini kalian bisa salin lagi Pokoknya kalian salin aja Kemudian kalian pindahkan ke bagian mana yang ingin kalian kasih efek berkedip Oke jika semuanya sudah disini otomatis kurang lebih hasilnya akan seperti ini Disini gak akan saya play ya Karena efeknya itu banyak banget Jadi jika saya play itu bakal ngelag ya teman-teman Jadi akan saya preview seperti ini aja Nah kurang lebih seperti itu Disini tinggal kalian simpan saja videonya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax